Kesedaran menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timo Timo Arbun. Hari ini kita akan memperbarui informasi terkait dengan gempa di Cianjur yang terjadi pada awal pekan ini. Jumlah korban dan juga bagaimana dampak dari gempa ini terus diperbarui informasinya. Dan hingga Kamis sore kemarin lebih dari 270 orang diketahui menjadi korban tewas. Hampir separuh diantaranya merupakan korban tewas, yaitu anak-anak. Dan pencarian terus dilakukan di lokasi-lokasi yang terdampak oleh gempa di Cianjur. Pencarian korban tertimbun di Cianjur, Jawa Barat masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Dan pencarian kali ini difokuskan di dua titik. Yang Anda lihat ini adalah visual dari lokasi, ini adalah visual udara, pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun di kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Ini diambil pada Kamis sore kemarin. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan Relawan memfokuskan pencarian di beberapa titik. Unit SAR K9 Mabes Polri kembali menerjunkan sembilan ekor anjing pelacak di titik longsor di Cijendil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pencarian dibagi menjadi dua tim. Ada lima anjing K9 di titik longsor Cijendil, dan ada empat anjing K9 di titik longsor tapakuda. Sudara gempa yang mengguncang Cianjur telah merusak 57 ribu bangunan rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mencatat, dari data sementara per 23 November, setidaknya ada 57 ribu bangunan rumah yang rusak di guncang gempa bermagnitudo 5,6. Sebagai tindak lanjut, tim PUPR akan melakukan verifikasi data kerusakan rumah dalam kondisi rusak ringan, sedang, ataupun berat, untuk menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan. Selain rumah, tim PUPR juga akan melakukan identifikasi kerusakan sejumlah bangunan seperti rumah sakit, rumah ibadah, dan infrastruktur agar segera ditangani. Yang paling banyak yang mendapat perhatian adalah identifikasi kerusakan rumah, yang sampai tadi malam data yang terkumpul, terinformasikan kepada POSCO bersama sekitar 57 ribu. Nah, untuk itu, pada pagi hari ini, kami sejak kemarin telah mempersiapkan tim, terutama dari ini yang kita akan blend dengan tim dari BNPB, pemerintah daerah, dan relawan serta beberapa mahasiswa, untuk kiranya mulai hari ini kami akan bergerak ke beberapa titik untuk memverifikasi dari data kerusakan rumah yang ada. Terima kasih.